Karena situasi keuangan pada saat itu kita tidak bisa naik pesawat atau bis jadi numpang truk Sisanya yang main itu semuanya di film Pohon Terkenal itu benar-benar memang Taruna dan Taruni sana Dan aku tuh ngerasain benar-benar gimana rasanya jadi Taruni selama satu minggu Mbak Laura sendiri sebenarnya udah pernah buat SKCK belum? Kita jadi kebawa kayak disiplin, waktu bisa lebih dihargai gitu loh Menghargai waktu, terus saat aturan Apakah nantinya etle itu akan diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini? Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat Biar aku aja Jangan melanggar lalu lintas, tilang itu berat, kamu gak akan kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Dilan Kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Sefi Dalam acara Dilan Dialog Lalu Lintas Oke jadi seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang lagi ya Nov Nah tapi hari ini tuh kita spesial banget karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa Yaitu Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, Bapak AKBP Irwan Masulin Ginting, SIKMM Selamat datang Pak Didilan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Kesibukan Pak Kapolres apa sih Pak? Ya untuk sementara ini kita lebih fokus kepada kegiatan penanganan COVID-19 ya Nah selain Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, kita juga sudah kehadiran guest star kita Yang jauh-jauh nih setelah dari Jakarta ke Tenggarong, yaitu Mbak Lauratek Selamat datang Mbak di Podcast Dilan, bagaimana kabarnya? Baik, senang sekali bisa ada di Tenggarong Gimana nih Mbak perjalanannya dari Jakarta sampai ke Tenggarong ini? Jadi kebetulan sih kemarin posisinya lagi di Bali karena pulang kampung Terus berangkat dari Bali, transit dulu di Jakarta 5 jam Habis itu baru berangkat lagi ke, tapi kita landingnya di Balikpapan Kita landingnya di Balikpapan, habis itu baru perjalanan ke Samarinda Karena hotelnya di Samarinda sekitar 2,5 jam Terus 1 jam lagi ke Tenggarong gitu cukup lumayan berli kaliku ya Sambil jalan-jalan gak apa-apa Kita kembali lagi ke Pak Kapolres nih Pak Nah Pak, Bapak Kapolres ini kan adalah seorang pimpinan di Pores Kota Garta Negara Jadi untuk masyarakat dan juga sobat-sobat Dilan yang ada di rumah Pasti sangat ingin lebih dekat lagi untuk mengenal Bapak Nah berdasar informasi yang kami dapatkan Pak Bapak itu masa kecilnya atau dibesarkan di Delhi Sumatera Utara Benar, bisa sedikit diceritakan Pak bagaimana masa kecilnya? Ya, saya dilahirkan di Delhi Serdang Khususnya di Desa Jati Kesuma Dimana itu desa kecil yang masyarakat penduduknya Khusus di Desa Jati Kesuma itu hampir mayoritas suku Jawa Jawa Sumatera Oh Sumatera tapi malah orang Jawa ya banyaknya Pak ya Jadi masyarakat disana itu mayoritas bertani Bertani dan buruh pabrik Jadi saya berdasarkan sana Sekolah SD disana Ya SD Impress Ya masih SD Impress yang pada saat itu Masih terdiri kayu itu sekolah saya dari kayu Berarti Bapak dari SD, SMP, dan SMA di Delhi Serdang, Sumatera Utara Ya di Delhi Serdang, Sumatera Utara Nah Bapak kan masa kecilnya dari SD, SMP, SMA di Delhi Serdang, Sumatera Utara ya Pak Tapi yang menarik disini adalah Bapak lulus Tarona Akpolnya malah dari Jawa Barat ya Pak Ya benar Boleh dicertakan Pak? Bagaimana Pak? Kalau bisa sampai daftarnya malah di Jawa Barat sih Pak? Ya karena kita tinggal di pedesaan pada saat itu Kita kurang informasi ya Baik itu berkaitan dengan Akpol ataupun yang lainnya Jadi saya berangkat ke Jawa Khususnya ke Bandung, Jawa Barat itu tahun 1995 1995 dengan niat untuk ke kota mencari pengalaman itu Jadi tidak ada tujuan niatannya khusus apa itu Sebenarnya pada saat itu tidak ada Jadi ya itu niatannya mencari pengalaman Dan saya berangkat ya karena situasi keuangan pada saat itu Kita tidak bisa naik pesawat atau bis Jadi numpang truk Numpang truk Numpang truk Ya kalau numpang truk kan gratis Berarti naik truk sampai ke Jawa Barat ya Pak? Tidak sampai ke Jakarta Sampai ke Jakarta Sampai ke Jakarta Kita nyampe di Jakarta Kemudian tengah malam waktu itu sampainya Turunnya dimana juga lupa saya sampai saat ini dimana Nah paginya baru saya ke terminal rambutan Ngabung rambutan baru lanjut perjalanan ke Jawa Barat Nah Pak berarti kalau 1995 Bapak mendaftar dan lulus Berarti sekitar 1959 ya baru Bapak lulus dari Akpol Nah kemudian nih Pak kami dapatkan informasi juga nih Pak Kalau Bapak itu penempatan pertamanya pada tahun 1999 itu di Polda Sulawesi Tengah Yang pada saat itu sedang bergejolak gitu ya Pak Bagaimana perasaan Bapak pada saat itu? Baru lulus nih langsung ditempatkan di daerah yang seperti itu Ya pada saat itu gitu Dapat penempatan Sulawesi Tengah itu ya kita Mencoba Membayangkan gimana sih Sulawesi Tengah gitu Karena Sebelum-sebelumnya kita Belum pernah mendengar Sulawesi Tengah itu Pak Alu itu bagaimana Belum pernah Jadi gitu kita berangkat Yang pada saat itu kita naik Kapal peri ya Gitu tiba di sana Ya seperti tiba Di dunia lain gitu Di dunia lain yang Alamnya Suasananya Masyarakatnya Bahasanya itu Berbeda Jadi kita merasa ya Seperti di dunia lain lah Dan gitu penempatan pertama Di Polda itu Saya ditempatkan di Kebupaten Lugbanggai Polres Lugbanggai Yang perjalanannya melintasi Puso Kota Puso Pada saat itu kita melintas di kota Puso itu ya Tidak ada apa-apa Yang ada hanya Rumah-rumah yang Menyala terbakar dan Hangus menjadi arang Jadi perasaannya ya bener-bener Wah Dimana ini kita ditempatkan Di tempat yang begini Dimana kita masih Perwira Baru lulus Yang masih Ya culun lah Ditempatkan Situasi yang seperti itu ya Tentunya Ya Bergejolak lah Hati kita Dan selama dinas di sana Saya bolak-balik BKU di Puso Jadi Selama dinas di sana dari Awal 2000 99 akhir Awal 2000 Sampai dengan 2007 itu Kurang lebih 7 tahun ya Empat tahunnya itu saya bolak-balik BKU di Puso Di daerah konflik itu Jadi ya Bener-bener Saya melihat langsung Mengalami langsung Situasi konflik itu bagaimana Wow Luar biasa sekali ya Pengalamannya Bapak Kapolres Kota Kartanegara ini Nah kita kembali Ke Mbak Laura Nah Mbak Laura Kesibukannya saat ini Apa sih Mbak Sekarang kebetulan Aku tuh lagi Pulang kampung kemarin Karena Udah setahun Ini Sibuk Terus Dan sempet Kena lockdown kan Di Jakarta Jadi Aku habis Selesai film Selesai series Terus aku Sempetin pulang Untuk Ya ketemu Orang tua Dan lain-lain Terus ya Kebetulan juga Di Apa Di undang Ke acara Dilan ini Jadi aku bisa Main-main ke Tenggarong Nah Mbak Laura Mbak Laura ini kan Artis yang mempunyai Banyak fans Dari kalangan kepolisian Karena memerankan Sosok Ayu Di film Pohon Terkenal Nah bisa diceritakan sedikit Mbak Gambaran tentang Film Pohon Terkenal itu Oke sebenernya Film Pohon Terkenal ini Menceritakan tentang Seorang Taruna Bernama Bara Dan seorang Taruni Bernama Ayu Yang punya Background kehidupan Yang jauh banget Berbeda 180 derajat Karena Si Bara ini tuh Terpaksa Masuk di akpol Karena tuntutan dari orang tuanya Sedangkan si Ayu ini Sebenernya sama Tuntutan dari orang tuanya juga Karena Papanya General Tapi Dia Memang Passionnya ada Di dunia Apol Basicnya Basicnya Sudah diajarin Sama orang tuanya Sedangkan Mbak Raini Dia Badung lah Kan Mungkin Pak Kapolres Terus Kakak-kakak mungkin Tau kan Pohon Terkenal Pasti Sebutan bagi Anak-anak Yang Kalau di Ini tuh Taruna tuh Badung gitu ya Yang agak-agak badung Ya kan paling terkenal gitu Karena dia Selalu bikin masalah Nah Tiga anak inilah Yang selalu bikin masalah Ceritanya Jadi ada aku Umay dan Raim Ceritanya disitu Ya lalu Ada istilah Ceko Cewek komando Masa gak tau sih Gak mungkin Gak mungkin gak tau Jadi itu sebutan bagi Kayak Taruna dan Taruni Yang cinlok lah istilahnya Tapi kan dilarang kan Gak boleh kan Pak ya Kalau zaman saya Belum ada Iya Bapak Belum ada Taruni dulu belum ada Jadi belum bisa cinlok-cinlok Jadi kalau cinlok tuh dilarang dulu Gak boleh Jadi ngumpet-ngumpet Nah Cerita tentang Bara dan Ayu ini Sebenernya Ya itu Cinta yang terlarang gitu Jadi gak boleh Akhirnya mereka kena hukuman Dan Ya gitu Ceritanya Kurang lebih kayak gitu Nah pada saat itu kan Mbak Laura ini Shooting bersama Taruna dan Taruni Di Akademi Kepolisian Gimana tuh Mbak rasanya Banyak sih yang gak nyangka Kalau Aku itu Dipikir kayak Yaudah Shooting-shooting aja gitu Padahal Sebelum shooting itu Sebenernya aku ngerasain juga Karantina Kita bertiga ya Kan Jadi aktornya itu Yang bukan Taruna dan Taruni beneran Itu kan cuman tiga orang Jadi aku Umay sama Raim Sisanya Yang main itu Semuanya Di film Pohon Terkenal itu Bener-bener memang Taruna dan Taruni sana Jadi Kita tuh Di karantina sama mereka Selama satu minggu Sebelum shooting Dan aku tuh ngerasain Bener-bener Gimana rasanya Jadi Taruni Selama satu minggu Jadi Taruni selama satu minggu Dan Itu pengalaman yang gak Gak terlupakan banget Karena aku ngerangkak Aku makan di rukan Bareng temen-temen Aku Ya latihan fisik juga Sampai aku sempet turun 6 kilo Waktu Selama satu minggu Selama satu minggu Selama satu minggu itu Aku turun 6 kilo Karena kayak Tapi seru banget Pengalaman yang gak Gak terlupakan Gitu loh Karena Orang luar mana lagi sih Yang bisa masuk Dengan enak Aksesnya Bisa Masuk ke akpol Kan gak Gak semua orang bisa masuk kan Apalagi itu masih pelatihannya gitu Kalau misalnya kita masuk polres Mungkin Masih orang Awam bisa masuk Tapi kalau akpol sendiri kan Gak akan ada orang Iya bisa masuk Nah baik Memerankan sosok Sebagai Ayu ya Di film pohon terkenal Mengharuskan Mbak Laura ini Potong rambut Gimana tuh mbak perasaannya Rambutnya dipotong Kalau Kalau saya bilang gak sedih Saya bohong ya Saya bohong ya Namanya perempuan ya Iya Namanya perempuan Iya Ini jujur-jujuran aja ya Sebelum Aku memerankan Karakter Ayu ini Sebenarnya Pak Monti tuh Pak Monti Sebagai sutradaranya Itu juga Pernah menawarkan Karakter ini Ke beberapa Aktris lainnya Tapi Gak ada yang mau Karena Memang Pak Monti itu Pengennya Gak ada yang pakai wig Jadi Potongnya potong beneran Jadi dia pengen itu Bener-bener Apa ya Merepresentasikan Akpol Kehidupan Taruni Dan Taruna Di sana itu Sebenarnya seperti ini loh Jadi kita gak Gak ada yang fake Makanya kita sampai di karantina juga Dan terpilihlah mbak Laura Iya Dan aku Yang terpilih karena aku mau Karena menurut aku Bagi Bagi aktris lain Ini tuh adalah kayak Kan Rambut wanita Jangankan kita deh gitu Kan wanita tuh Ini adalah mahkotanya Wanita gitu kan Rambut itu Jadi gak 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 gampang lah Untuk bisa potong Sampai Habis kan Kayak gitu Jadi Pada saat aku Videoin Sebenarnya Gak ada tujuan Untuk nangis Atau untuk apa Gak ada Memang bener-bener Pengen Apa ya Dokumentasi Sendiri aja Pribadi Pribadi Tapi ya namanya juga Manusia ya Kan kita punya emosi Punya Punya rasa Sedih dan segala macam Akhirnya nangis Terus Main aja iseng gitu Tanpa di edit Tanpa apa Langsung masukin ke youtube Setelah masuk youtube Wah viral banget Sampai 1 juta viewers Gitu Cuman ngeliatin aku Potong rambut Dan nangis Yang viral nangisnya Yang viral nangisnya pak Jadi bener-bener kayak Wah dibully tuh Banyak dibully Alah Rambut doang Ntar juga tumbuh lagi Ntar ini juga Ya banyak lah Tapi banyak juga yang mendukung Ya tapi banyak juga yang dukung Kayak Ya kita kan Gak tau perasaan dia gimana Tapi banyak loh pak Yang langsung terinspirasi Dan kirim DM Potong Potong bondol Bener-bener potong bondol Jadi kayak Tapi bagus ya kak ya Aku juga jadi pengen Akhirnya pada DM Waktu itu tuh ya Waktu itu tuh jadi Bener-bener banyak Yang potong bondol juga ya Baik Mbak Laura ini kan Artis yang Sudah terkenal Terutama Ini pernah Pernah melewati Masa-masa yang penuh perjuangan Ya kan mbak sebelumnya Bahkan Pada saat itu Mbak Laura pernah sempat Berjualan nasi goreng Waktu SMA Iya Gimana tuh mbak ceritanya Bener gak sih ini ceritanya Bener banget sih Aku gak ada bohong Soal itu sih Tapi kayak Ya Pak Kapolres Kakak Semuanya pasti punya Punya History masing-masing ya Pasti punya ini masing-masing Tapi pasti berbeda Satu sama lain Cuman ya Untuk Ukuran Aku Gitu Cewek Gitu kan SMA Dimana Anak-anak lain kan Bergaya ya Kayak makeup dikit lah Mulai-mulai tau Pacar-pacaran lah Dan segala macem Aku Harus bantu Orang tua Harus bantu orang tua Karena Ini Kayaknya Pak Kapolres Juga punya cerita yang Agak mirip nih Sama aku nih Tadi cerita-cerita di belakang Jadi Aku Harus Bantu Orang tua Supaya aku bisa Bekal untuk diri sendiri aja Si sebenernya Jadi kayak Biar Biar meringankan Bebannya orang tua aja Jadi aku Harus cari bekalku sendiri Gitu Biar aku bisa jajan Sendiri Gitu Sama sekali gak malu Sama sekali gak malu Kalau orang-orang dulu Punya Kisah cerita Kayak Dia bilang Masa-masa SMA Masa-masa yang paling Paling indah lah Pacar-pacaran Gitu Aku sama sekali gak Ngerasain itu Sama sekali Jadi kayak Yaudah Aja berjalan aja Lebih indah sih Sebenernya Justru jadi ada cerita Justru jadi ada cerita Nah bener banget nih Selain berbagi pengalaman Kita juga berharap nih Kepada Bapak Kapolres Kutekarta Negara Dan Mbak Laura Untuk berbagi informasi Kepada Sobat Dilan Di luar sana Ya kan Betul sekali Dan sekarang ini Ada yang menarik Dan sering dibahas nih Pak Yaitu tentang Polri yang presisi Mungkin mau izin Pak Kapolres Bisa sedikit menjelaskan Kepada kami Apa itu arti presisi Ya Polri yang presisi Ini merupakan program Unggulan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andres Listiosigit Prabowo Dimana presisi itu Merupakan tujuan Daripada tujuan akhir Sebenarnya Dimana Pengertian presisi itu Adalah Polisi yang prediktif Responsibilitas Dan transparansi Berkeadilan Dimana Untuk Mencapai tujuan ini Kapolri Membuat roadmap Ya Roadmap Roadmap Untuk Mentransformasi Menuju Polri Yang presisi Itu ada Empat program Yang pertama itu Transformasi Organisasi Kemudian Transformasi Operasional Transformasi Bidang Pelayanan Publik Dan Transformasi Bidang Pengawasan Dimana nanti Tujuan akhirnya Yang ingin dicapai Yaitu Polri Yang presisi Tadi Kemudian Bagaimana Polres Kukar Sendiri Menyikapi Transformasi Polri Yang presisi Ini Yang saya Sebagai Kapolres Kukar Tentunya Menindaklanjuti Apa yang menjadi Program Atau Prioritas Bapak Kapolri Contohnya Salah satunya Program Dilan Dialog Lalu Lintas Ini Merupakan Salah satu Transformasi Operasional Dimana Kita berupaya Menciptakan Polisi Dunia Maya Atau Virtual Polis Disitu Kita Bisa Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Khususnya Berkaitan Penggunaan Media Sosial Yang baik Dan Masih Banyak Program Program Yang kita Laksanakan Khususnya Berkaitan Dengan Transformasi Operasional Misalnya Ada Elektronik Babinkam Tipmas Atau E-Babinkam Tipmas Disini Kita Memberdayakan Babinkam Tipmas Untuk Melakukan Pembayaran Pajat Pajak Kenderaan 5 tahunan Maupun Pajak Rutin Kenderaan Dimana Masyarakat Tidak perlu Lagi Datang Mengantri Di Tempat-tempat Pelayanan Pajat Cukup Mencari Babinkam Tipmas Nanti Babinkam Tipmas Sudah Memiliki Aplikasi Untuk Melakukan Pembayaran Tersebut Secara Online Kemudian Kemudian Kita Juga Mempunyai Program SKCK Delivery Yang Dilakukan Oleh Fungsi Intel Disitu Pemohon SKCK Dapat Mendaptar Melalui Online Saja Baik Itu Baru Maupun Perpanjangan Tidak Perlu Lagi Polres Dan Nanti Kalau Sudah Selesai Dibuat SKCK Nanti Ada Anggota Yang Mengantar Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Alaman Jadi Masyarakat Tidak Perlu Datang Lagi Polres Ngantri Sudah Langsung Diantar Sama Anggota Kemudian Ada Juga E-POM SIM Kukar Ini Juga Berbasis Teknologi Jadi Pemohon SIM Tidak Perlu Lagi Datang Ke Pelayanan Cukup Mendaptar Melalui Online Online Semua Kemudian Kita Mempunyai Program Lagi Kampung Tangguh Kampung Tangguh Ini Untuk Ya Salah Satunya Untuk Mengantisipasi Atau Mencegah Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Dan Kebetulan Kampung Tangguh Kita Kampung Tangguh Sumber Sari Kampung Tangguh Etam Sumber Sari Nah Ini Merupakan Kampung Tangguh Terbaik Di Jajaran Polda Kalten Dan Itu Sudah Mendapat Apresiasi Dan Kita Mewakili Kal Tim Untuk Tingkat Nasional Wow Luar biasa Sekali Ya Pak Program Program Dari Polres Kutai Kartanegara Ini Untuk Mewujudkan Polri Yang Presisi Jadi Bangga Ya Sep Jadi Personil Polres Kutai Kartanegara Tapi Menurut Aku Ya Ini Bagus Banget Loh Maksudnya Kan Di musim Covid Kayak Gini Kalau Ngantri Sebenernya Saya Dari Kemarin Kemarin Kebetulan Kartu Sim A Saya Ilang Terus Tau Kayak Gini Ada Inovasi Dengan Bisa Elektronik Semua Online Semua Jadi Kita Nggak Perlu Ngantri Karena Takut Ada Covid Terus SKCK Tetap Orang Butuh Mencari Pekerjaan Tetap Butuh SKCK Biasanya Ngantri Jadi Pak Kalau misalnya Mau Apa Bikin SKCK Delivery Itu Caranya Gimana Pak Ya Kita Dari fungsi Intel Khususnya Ini sudah Membagikan Nomor WA Melalui Polsek Maupun Babin Kapitmas Keseluruh Masyarakat Kutai Kartanegara Nanti Masyarakat Tinggal Mendaptar Atau WA Melalui WA Nomor WA Tersebut Mendaptarkan Diri Identitas Keperluannya Kemudian Fotonya Cukup Seperti itu Nanti Langsung Diproses Di Pelayanan SKCK Setelah SKCK Selesai Masyarakat Tidak perlu Datang Mengambil Diantar Sesuai Alamat Yang Di WA Jadi Tidak perlu Males Males Lagi Bikin SKCK Tinggal Tunggu Di rumah Tujuannya Salah Satunya Yang Seperti Disampai Mbak Laura Tadi Dalam Rangkap Pandemi COVID Sekarang Ini Salah Satunya Untuk Membatasi Kegiatan Masyarakat Untuk Berkumpul Atau Mendatangi Tempat Keramaian Ya itu Tadi Makanya Kita Buat Program Program Unggulan Tadi Sehingga Masyarakat Tidak Perlu Datang Lagi Tempat Pelayanan Cukup Dari Rumah Aman Nah Kembali Ke Mbak Laura Tadi kan Kita Bahas Tentang Presisi Kalau Menurut Mbak Laura Sendiri Bagaimana Presisi Program Program Yang Dibikin Khusususnya Sama Polres Kutai Kartanegara Ini juga Sebenarnya Menurut aku Inovatif Sekali ya Mulai dari Dilan ini kan Ini juga kan Bentuk penyuluhan Untuk Warga juga kan Edukasi Untuk Masyarakat Supaya Kan Jamannya Digital Digital Sekarang Semuanya Serba Digital Udah Gampang Udah Dipermudah Sekarang Dengan Adanya Ini kan Orang tinggal Nonton Youtube Misalnya Perlu Informasi Apa Kayak Dilan Bisa Dibahas Kayak Tadi kan Aku Tentang SKCK Ada Yang bisa Online Dan Delivery Tapi Karena Dikasih Tahu Mungkin Warga Kutai Kartanegara Tahu Sebelumnya Tapi Sekarang Jadi Tahu Dan Udah Gak Perlu Khawatir Lagi Menurut Aku Ini Inovatif Sekali Sangat Bagus Ya Mbak Laura Sudah Pernah SKCK Belum Udah Sih Dan Ngantri Tapi Dulu Dan Ngantri Dan Itu Menurut Aku Kurang Efektif Karena Kita Gak Semuanya Bisa Dateng Kadang Kadang Kita Kerja Terus Udah Pas Libur Ya Hari Minggu Misalnya Weekend Kan Jadi Gak Bisa Ya Gak Gak Bisa Dateng Gitu Kalau Ini Tinggal Whatsapp Terus Diantar Lagi Ke rumah Menurut Aku Ini Keuntungan Buat Warga Ketai Ketai Kartanegara Ya Kukar Aku Gak Tahu Sebelumnya Sudah Dibikin Oleh Polres Lain Atau Belum Tapi Kalau Di sana Belum Ini Inovatif Sekali Pak Pak Mbak Laura Masih Berkaitan Tentang Pandangan Masyarakat Kepada Polri Mbak Laura Kan Sempat Merasakan Kehidupan Sebagai Taruna Di Akademi Kepolisian Kan Mbak Tentunya Pernah Merasakan Kehidupan Polri Apa Bedanya Perbedaan Terbesar Antara Kehidupan Polri Dan Masyarakat Umum Yang Pastinya Aku Sampai Sekarang Jujur Walaupun Kan Di Akpol Cuma Satu Bulan Jadinya Total Karena Syuting 21 Hari Sisanya Aku Karantina Tapi Apa Ya Kita Jadi kebawa Kayak Disiplin Waktu Bisa Lebih Dihargai Gitu Menghargai Waktu Terus Taat Aturan Biasanya Kan Kita Namanya Juga Manusia Kan Biasanya Apalagi Ada Kata-kata Peraturan Dibuat Dilanggar Gitu Kan Kalau Disini Kita Benar-benar Diajarkan Untuk Menaati Peraturan Itu Sendiri Gitu Dan Menurut Menurut Aku Makanya Di Luar Negeri Kan Ada Wajib Militer Kan Kalau Di Luar Kan Ada Wajib Militer Itu Sebenarnya Tujuannya Untuk Supaya Kita Menjadi Manusia Yang Lebih Tertib Lebih Mengenal Peraturan Gitu Nah Menurut Aku Pengalaman Yang aku Dapet Itu Gak Bisa Semua Orang Dapetin Jadi Keuntungan Sih Di aku Gitu Dan Bedanya Ya beda Banget lah Masyarakat Masyarakat Kan Cuman Ada Peraturannya Ini Ini Pasal Ini Ini Tapi Kan Belum Tentu Ditaati Gitu Cuman Kalau Misalnya Di akpol Kan Memang Kita Bener-bener Harus Tahu Harus Mengikuti Semua Yang Ada Di Peraturan Gitu Nah Ngomong-ngomong Tentang Disiplin Demi Menciptakan Masyarakat Yang tertib Lalu Lintas Polri Sudah Melancingkan Namanya Etle Mohon izin Bapak Kapolres Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit Bapak Apa Apa Apakah Nantinya Etle Itu Diterapkan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Ini Ya Program Etle Itu Termasuk Salah Satu Dari Program Unggulan Bapak Kapolri Dimana Etle Itu Sendiri Singkatan Dari Electronic Traffic Low Improvement Yaitu Melakukan Tilang Melalui Digital Baik Stasioner Yaitu Melalui Atau Menggunakan CCTV Maupun Mobile Ini Dimaksudkan Guna Menghindari Kontak Langsung Antara Petugas Lalu Lintas Dengan Masyarakat Khususnya Pelanggar Lalu Lintas Ini Tujuannya Untuk Menghindari Pungli Yang selama ini Ya Mungkin Ya dulu Ya Polisi Lalu Lintas Identik Dengan Pungli Katanya Jadi Untuk Menghindari Itu Untuk Mencegah Itu Ya Kita Buat Buat Etli Ini Itu Tujuannya Sangat Menarik Ya Pak Semoga Etli Ini Bisa Merubah Citra Polri Kedepannya Lebih Baik Di Mata Masa Lalu Pak Belakangan Ini Sempat Viral Tentang Zona Zero Tolerance Sebenarnya Apa Sih Itu Pak Zona Zero Tolerance Ini Adalah Yang Menginisiasi Itu Adalah Bapak Kepolda Kaltim Irjen Pol Dr. Ranus Heri Rudok Nahat MSI Dimana Ini Untuk Memberikan Pendidikan Pendidikan Budaya Tertip Lalu Lintas Kepada Masyarakat Khusususnya Dalam Rangka Menyongsong Provinsi Kalimantan Timur Ini Menjadi Ibu Kota Negara Disitu Kita Siapkan Bagi Masyarakat Kaltim Untuk Berbudaya Tertip Lalu Lintas Dimana Selama Ini Kita Lihat Khususnya Budaya Budaya Parkir Sembarangan Yang Sampai Ke Badan Jalan Ini Sangat Tidak Baik Ini Akan Dipokuskan Kesitu Sehingga Masyarakat Tertip Khususnya Parkir Maupun Pelanggaran Pelanggaran Lalu Lintas Yang Lain Sehingga Nanti Pada Saat Ibu Kota Negara Sudah Ditetapkan Atau Dipindahkan Di Kalimantan Timur Masyarakat Itu Sudah Memiliki Kesadaran Dan Budaya Tertip Lalu Lintas Yang Baik Lalu Bagaimana Pertiapan Pertiapan Kutai Kartanegara Dalam Menerapkan Zona Zero Tolerans Yang Insyaallah Dalam Waktu Dekat Ini Akan Kita Tetapkan Nah Kalau Pendapatnya Mbak Laura Sendiri Tentang Ad Ad Lai Tadi Dan Juga Zona Zero Tolerans Kalau Menurut Aku Si Sekarang Jadinya Udah Nggak Bisa Berkelak Lagi Ya Kan Karena Udah Ada Bukti Digital Udah Di Foto Kalau Orang Yang Melanggar Lalu Lintas Kan Kadang Kadang Masyarakat Banyak Yang Ngelak Gitu Loh Enggak Kok Pas Enggak Salah Gitu Tapi Kita Gak Ada Bukti Gitu Loh Pak Kalau Kalau Misalnya Memang Bener Dia Salah Melanggar Lalu Lintas Tapi Kalau Sekarang Kan Karena Udah Ada Ini Jadi Orang Udah Nih Buktinya Salah Jadi Ya Efektif Banget Sih Menurut Aku Ya Apalagi Di Jaman Digital Kayak Gini Kemarin Sempet Ada Yang Viral Juga Kan Yang Langgar Lalu Lintas Itu Pak Jadi Ada Fotonya Masuk Dia Fotonya Jadi Dia Gak Jadi Dia Jadi Dia Rangkul Rangkulan Gitu Di Jalan Terus Kefoto Lah Sama Itlay Ini Di Jakarta Itu Ya Jadi Kalau Kayak Gitu Kan Jadinya Langsung Viral Langsung Tau Kayak Jadi Orang Mulai Aware Juga Kalau Oh Ya Kita Harus Hati Hati Karena Kalau Nggak Digituin Susah Susah Ikutin Raturan Kurang Kesadaran Kan Kurangnya Kesadaran Menurut aku Bagus Banget Sih Kalau Terkir Zona Zero Toleransi Ya Itu Sebenarnya Nyambung Ke Adley Tadi Juga Sih Ya Kan Apa Namanya Kita Kalau Di Indonesia Ini Kan Menuju Negara Yang Maju Apalagi Sekarang Kalau Kaltim Mau Menjadi Ibu Kota Negara Kan Istilahnya Menjadi Icon Icon Negara Indonesia Itu Akan Menjadi Di Kaltim Ini Gitu Kan Kalau Misalnya Warganya Nggak Tertip Kan Seluruh Dunia Seluruh Dunia Akan Ngeliat Itu Jadi Menurut aku Ya Dengan Adanya Program Baru Ini Bagus Untuk Supaya Lebih Maju Kedepannya Kan Negara Kita Wah Nggak Kerasa Ya Seb Kita Sudah Banyak Berbincang Dengan Bapak Kapolres Kota Kartan Negara Dan Mbak Laura Namun Sebelum Menutup Acara Ini Seperti Biasa Kita Akan Mendengarkan Pesan Dan Kesan Dari Bapak Kapolres Dan Mbak Laura Tapi Sebelum Kita Mendengar Pesan Pesan Dari Pak Kapolres Dan Mbak Laura Boleh Mbak Laura Sedikit Memberikan Pandangan Tentang Kejadian Yang baru Baru Terjadi Yaitu Bom Bunuh Diri Di Gereja Makassar Kalau Menurut Pandangannya Mbak Laura Sendiri Bagaimana Kalau Aku Sendiri Menanggapi Ini Karena Aku Pernah Mengalami Aku Orang Bali Jadi Aku Juga Pernah Berada Di Posisi Menjadi Saksi Saksi Dari Bom Bali Satu Bom Bali Dua Karena Kebetulan Waktu Itu Masih Kecil Banget Masih SD Masalah Terus Ada Dengan Nyebom Itu Pastinya Menimbulkan Ketakutan Ketakutan Sampai Sempet Bali Kan Sepi Banget Terus Jadi Takut Dateng Dan Segala Macem Menurut Aku Tindak Terorisme Seperti Ini Harus Dihapuskan Karena Gak Menguntungkan Siapapun Sebenernya Dari Pihak Yang Ngebom Sendiri Gak Ada Untungnya Sebenernya Juga Dari Pihak Masyarakat Juga Apalagi Yang malah Dirugikan Jadi Aku Bener Bener Pengen Pesen Bahwa Sudahlah Kita Hidup Damai Damai Aja Yuk Damai Itu Indah Damai Itu Indah Sekali Jadi Menurut Aku Sekarang Apalagi Dengan Covid Kayak Gini Kita Kita Bisa Bisanya Gitu Dengan Pandemi Seperti Ini Kok Masih Berfikiran Untuk Melakukan Tindak Terorisme Seperti Itu Yang Memberatkan Dan Merugikan Warga Yang Udah Berat Sekarang Di Masa Sekarang Ini Jadi Menurut Aku Ya Balik ke Yang Tadi Damai Itu Indah Terima Kasih Mbak Lalu Pesan Dan Kesan Dari Mbak Laura Buat Sobat Dilan Jadi Aku Mau Ngucapin Ini Spesial Terima Kasih Buat Pak Kapolres Kutai Kartanegara Makasih Buat Pak Kasat Lantas Terima Kasih Buat Kasat Intel Pak Asta Yang Udah Ngundang Aku Dan Seluruh Anggota Juga Tadi Aku Udah Disambut Dengan Sangat Baik Hati Sekali Ramah Sekali Jadi Ya Terima Kasih Karena Karena Diundangan Kesini Jadi Tau Tenggarung Ya Mbak Nanti Teman Teman Aku Aku Suruh Dateng Jadi Biar Semuanya Dateng Gitu Kan Terus Kayak Lihat Tenggarung Kayak Apa Ramah Ramah Orangnya Oke Kalau Terima Kasih Mbak Laura Mau Ijin Untuk Pak Kores Mungkin Ada Pesanan Kesan Juga Untuk Sobat Dilan Ya Pesan Saya Untuk Sobat Dilan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Mari Kita Sukseskan Bersama Program Vaksinasi Secara Nasional Guna Kedepannya Mudah-mudahan Kita Cepat Terlepas Dari Wabah COVID-19 Bagi Yang Murumat Muslim Kami Mengucapkan Selamat Berpuasa Sucikan Hati Sucikan Jiwa Bersihkan Pikiran Marhadan Ya Ramadan Selamat Berpuasa Selamat Berpuasa Terima kasih Banyak Pak Gapores Terima kasih Banyak Mbak Laura Karena Sudah Berkenan Hadir Di Podcast Dilan Pada hari Ini Semoga Apa tadi Yang sudah Disampaikan Itu Bermanfaat Buat Sobat Dilan Dan Masyarakat Kutai Kartan Negara Khususnya Nah Buat Sobat Dilan Bila ada Yang memiliki Pertanyaan Bisa Langsung Mengirim Pesan Melalui Instagram Dan Facebook Sat Lantas Pores Kukar Dan Jangan lupa Like Comment And Subscribe Youtube Channel Sat Lantas Pores Kutai Kartan Negara Karena Banyak Konten Menarik Yang berkaitan Dengan Lalu Lintas Jalan Jalan Bersama Safety Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye